Intro Assalamualaikum Halo teman-teman Berkenalkan Namaku Aurora Galirisia Putri Lara Sati Biasa dipanggil Lara Umurku 10 tahun Kali ini Lara akan membaca nyaring buku Yang berjudul Kado untuk Gaby Penulisnya Hasna Nafia Ilustratornya Imam K.N. Moncol Diterbitkan oleh Bestari Buana Murni Nih teman-teman Lihat nih di covernya Ada beberapa tokoh Nih yaitu Gaby si Gajah Dombi si Domba Mani si Monyet Dan ada juga Poni si Kuda Poni Dan Jadi si Curapa Nih teman-teman Ada juga ada Ponekanya nih Oke selamat menang-teman Oke selamat menyaksikan Gaby kemudian pergi Tuh Tuh Hei Mony Bolehkah aku ikut bermain Tanya Gaby Aduh bagaimana ya Aku jadi bingung Jawab Mony Memangnya Kenapa Tanya Gaby lagi Badanmu sangat besar Jika kamu ikut main Nanti tanahnya akan ikut berkuncang Hahaha Ledek Mony Monynya tega banget ya teman-teman Gaby kemudian pergi meninggalkan Mony dan adiknya Ah lebih baik aku pergi ke rumah Jerry Grutu Gaby Mereka sedang apa ya Tanya Gaby dalam hatinya Wah ternyata Jerry sedang bermain layang-layang Jerry bolehkah aku pindah layang-layangmu Sebentar saja Pinta Gaby Maaf Tidak boleh Nanti Benangnya terputus Kata Jerry Baiklah Tidak apa-apa Kata Gaby Kemudian Gaby pergi meninggalkan mereka berdua Gaby kemudian berjalan Menyusuri pinggir sungai Ah lebih baik aku mandi dulu Kata Gaby Gaby Menyedot air sungai dengan belalainya yang panjang Kemudian Menyeburkannya Di seluruh badan Biur-biur Segar Jadi dia Ini nih teman-teman Menyedot air di sungai Pakai belalainya Terus dibiur Ini Dicipratin Atau Diseburkan di seluruh badannya Pakai belalainya yang sangat panjang Tiba-tiba Tolong Tolong Hah? Ada yang meminta tolong Ucap Gaby Ternyata Si Dombi ini tenggelam Ternyata Dombi terbawa arus sungai Gaby segera menolong Dombi Dengan belalainya Gaby berhasil menangkap Menangkap Dombi Ini teman-teman Ditangkap sama belalainya lagi Belalai segera berguna banget ya teman-teman Bisa nolong orang Sama bisa Buat itu Ngurus diri sendiri Atau kayak Misalnya ngambil makanan Sama itu Menyedut air Gaby Lalu mengantarkan Dombi pulang Terima kasih Gaby Kamu sungguh baik hati Be Kata Dombi Sudah seharusnya Sesama teman saling menolong Kata Gaby Esok hari Esok hari Gaby banget Pagi-pagi sekali Gaby keluar rumah Untuk menghidup udara segar Gaby langsung kaget Karena ada kado di depan pintu Ini kado ini teman-teman Kira-kira dari siapa Dan isinya apa ya Kemudian Gaby membuka kado tersebut Ternyata Isinya sebuah bola Dan secari kertas kecil Ini teman-teman Bolanya warna-warni Isinya ternyata bola Yuk kita bagai kertasnya Terima kasih atas pertolonganmu kemarin Dari Dombi Wah ternyata Dombi teman-teman Gabby dan teman-teman Terima kasih atas pertolongan Bermain bola di lapangan Yuk kita hitung jumlah seluruh bolanya yang ada di lapangan Yuk kita hitung Ikutin Rara ya Pertama Satu yang dipegang oleh Moni Dua Tiga Empat Lima Enam Bolanya ada enam Nah udah selesai Dalam cerita ini Kita bisa belajar Kalau berteman Tidak boleh pilih-pilih ya Sama Tidak boleh mengajak Kenapa tidak boleh ya Karena Kalau kita mengecek Kita bisa Menyakiti hati orang lain Dan kita harus saling memaafkan Sebagai teman yang baik Sekian dari Rara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Ayo membaca